what up guys welcome back to dodi ix channel buta vlogger yang paling keren so guys di konten kali ini kita bakalan ngecek ini jalanan kali malang guys yang mana banyak banget bopak-bopaknya banyak banget lubang nah kayak gini marah kan jadi ini aduh gimana ya guys ya kok banyak orang tolol gitu ya nah terus ditumbel ditumbel tambelannya pun tuh kayak gitu guys gak rapi gitu nah apalagi ini nih gue ngecek nih ya BAM gila gitu loh nah ada lagi guys air yang jatuh dari flyover atas itu jalan tol ya becak kayu kalau nggak salah ke bawah itu bakalan ngancurin asfal guys caranya gimana Bang Messi penanggulannya ya caranya jangan sampai netes dong air di atasnya guys nah ini 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 juga marah nih tuh 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 lihat tuh ini lagi tuh aduh ini lagi tuh aduh jalanannya coy coy marah banget sih nih dan ini guys kalau hujan setelah hujan atau setelah hujan flyover yang di atas itu airnya netes ke bawah yang mana air yang netes terus-terusan itu dia bakalan ngehancurin asfal guys oh ya dan lagi ya satu lagi ya tuh lihat ini sekarang dua jalur ya ada yang dari sana kesini ada kendaraan dari sana kesini guys which is ini kalau di Malang semuanya paling nggak jelas guys kadang satu jalur kadang dua jalur kadang satu arah kadang dua arah that is stupid and wrong and stupid and wrong musik gua aduh gimana ya gimana ya gimana ya gimana ya ini yang bikin jalanan apa nggak sekolah gitu loh mais itu gila ini sih ancur banget sih guys ini lagi nih tuh 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 hancur dah rusak rusak w בא�e wede atasnya pentru as добistes kenapa nggak dibikin mulus gitu lo mulus gitu lah apakah uang buat anggaran bikinnya ini di korupsi gitu guys ya lihat terus pasti ada yang komen dulu namun lu kenapa sih bang Messi komentar another mulu komplain mulu Oh jelas, karena standar gue standar Jerman guys Jangan gue sempong ya Gue lama tinggal disana guys Emang jalanan disana kayak gimana bang Messi Halus, halus, mulus Gak bercacat, gak bernoda Nah ini cuma liat tuh, wah gila Gila, gila Ini jalanan penting loh guys, jalanan utama loh Jadi gue juga, tuh, tuh, tuh Gila hancurnya guys Tuh, hancur, hancur Hancur, hancur, hancur Tuh guys, ini bekas, aduh, bekas pembatas guys Tuh, ada kayak gitu lagi Siapa sih ini yang bikin, astaga, lu gak sekolah kali ya Anak SD aja lebih bagus bikinnya dari ini Tuh ada lubang dari ini Tuh ada lubang, tuh, gede banget Itu kalau, tuh ada lubang-lubang itu Itu kalau motor agak kenceng Injek lubang itu guys, udah berantakan Terbang-terbang lah dia Oh disini halus guys, mulus Aku cita banget disini Mulus banget guys, jalanannya Oke, kita sekarang cek lagi guys Gue pengen muter balik, ini ke depan tuh Arah Bekasi Dan ini gue muter balik arah Jakarta tuh Lihat aja tuh, jalanan kayak begitu Astaga After winding itu guys Aduh, yang dari flyover Atau jalan tol becak kayu di atas Tuh, 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 lubang itu Aduh, tambelannya Itu tuh, yang dari flyover Ngetes, apa, nurunin air Ke bawah Terus udah itu dia ngumpul satu titik doang guys Satu bunderan atau satu lubang Yang mana artinya, ya Ini, asfaltnya tuh udah pasti gampang hancur Aduh, gila, tambelan, tambelan Tambelan Arah Aduh, aduh, aduh Maksud gue Aduh Kenapa orang bisa bikin kayak gini sih Dan juga guys Oh, disini halus nih Uh, halus sekali Terima kasih pemerintah yang disini halus Jadi, apa yang bagus, gue bilang bagus Apa yang jelek, gue bilang jelek Gak boleh, apa ya Terlalu menyurutkan sesuatu lah Gue ini orangnya paling objektif guys Harus fair Dan objektif Nah, ini guys Oh ya, gue juga mau ngomentarin Banyak apa ya Bekas galen lubang Bekas galen lubang Misalnya PLN Atau air ya Nih, 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 nih Bekas tumpahan dari atas tuh guys Tuh, tambelan tuh Nah, ini tumpahan lagi Tuh kan, temen-temen bisa lihat Nah, kan netes tuh Pada netes guys Ini tetesannya lumayan udah kelihatan Kayaknya apa mereka nyirang tanaman ya Kok bisa ada air tuh guys Kok bisa ada air tuh guys Netes, netes air dari layover Dari tol becak kayu Oke lanjut ke lubang galen ya Seharusnya yang gali lubang itu Entah itu LR, entah itu air Entah itu apa Udah bekerja sama Sama ini guys Pihak apa ya Jalanan atau jasa marga Jadi setelah mereka Jadi setelah mereka Ngegali Itu tuh Tolong lah Ditambelnya yang rapi gitu loh Yang bagus gitu loh Jangan ditambel asal-asalan gitu loh Tambelannya tuh kayak Tambelan anak SD gitu Bahkan anak SD bisa Nambel lebih bagus dari itu guys Maksud gue Aduh Emang lu gak sekolah ya Lu kagak mempelajari itu Kan lu ahlinya Di bidang itu Tapi nambel asal-asalan Astaga Mungkin gak mau keluar duit lebih kali ya Untuk ngepres anggaran atau dana ya Disini nih Bagus nih guys Rapi nih Rapi Halus Walaupun itu ada tambelan ya Cuman Tambelannya tuh rata gitu Sama jalanan Tapi Bagus nih guys Sini-sini bagus Gue tuh orang yang apa ya Adil guys Objektif gitu Apa yang Bagus ya gue bilang bagus gitu Apa yang jelek gue bilang jelek gitu Gak usah di jelekin Atau gak usah dibagus-bagusin Tuh guys Tambelan lagi Aduh Kenapa sih Kenapa mesti ada tambelan Eh Kok bisa muter disitu Anjir Ternyata bisa muter disitu Gue gak tau Gue bakal muter lumayan jauh nih guys Pancai Ini Panada Motor Touring 3 guys Gila ini motor apa ya Keren banget Lampunya Lampunya gue karang-karang terang lagi Pokoknya ke tengah itu kayaknya galak sih Gila kokok banget BMX ya Apa katanya BMX BMW BMX sih Kasih lagi Tuh lo liat guys Tuh lo liat guys Aduh 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 Nah ini guys Pertisahan ini Pertindahan ini guys Orang tuh sering jatoh guys Karena ini lumayan Nah kan Itu tuh lumayan guys Apalagi kalo lagi licin Wih gila Ada bengkel Masih buka guys Keren banget Wah pater itu Tapi tuh abangnya Kayaknya spesialis itu ya Tambel ban Ganti ban Sama ganti oli Ganti u Nah Disini halus nih guys Aduh Ada lagi ternyata Tambel Apa Lobang Kenapa mesti ada lobang gitu ya guys Ini kalo Kalo gue yang jadi pemberitanya guys Kalo gue pemimpin negara guys Satu lobang itu Satu kepala Berarti satu lobang Dihargai dengan satu kepala yang hilang Gitu guys Satu lobang Tandanya apa Tandanya ya ada yang gak kerja Tandanya ada yang gak ngecek Atau ngecek Tapi pura-pura Nah ini Ini lagi nih tambelan Waduh Satu kepala Satu kepala hilang Gitu guys Gue apa ya Ngepandang dulu guys Sebenernya gue benci Hitler ya Sama Pak Suwarto Cuman yang gue salutin itu adalah Kedisiplinannya Dan gak pandang dulu Maksudnya Ini Waduh Ada lagi Maksudnya gini guys Melanggar Atau curang Potong mati Wah Melanggar atau curang Potong mati Wah Kayak gitu Enak Enakan kayak gitu Daripada Kelamaan gurus dulu Dokumennya Tulis gitu Korupsi ya Korupsi ya Ditulis dulu Sidang kelama Langsung aja Potong buang Kayak gitu Nah ini Nah ini halus guys Waduh Enak banget nih Kalau jalanan halusnya begini Terima kasih ya Pak pemerintah Oh halus deh Disini halus Cuman ya gitu guys Dua jalur Atau satu jalurnya Tidak jelas gitu Nah ini lopeng Gede banget Tuh Gila Kenapa gak halus Gitu Halus gitu Aduh Tuh kan Gue yakin lah Paling cuman berapa sih Halusin jalanan Halusin asfalt gitu Dan gue juga Lebih seneng Jalanan itu dari asfalt guys Bukan dari corcoran Dan temen-temen pasti bilang Ih corcoran kan lebih bagus Lebih kuat Enggak Enggak juga Banyak kok corcoran yang hancur juga Rusak Tuh lubang tuh Karena corcoran itu Atau jalan coran Jalan beton Di beton yang paling bagus itu Cuman ada di jalan tol guys Emangnya kenapa bang Messi Gini Kok misalnya jalanan yang bukan jalan tol Kayak jalanan ini Jalanan milik negara nih guys Dikorupsi Wih gila ini Ini paling hancur nih Ini paling hancur nih guys tuh Coba liat Ada jalanan kayak begini Ih sengaja nih gue injek Gublek banget sih yang bikin Nah ini nih Lo liat nih Tambulan-tambulan ya guys Gak sekolah kali yang bikin Nah ini paling parah nih Disini nih dari sini Udah gelap Gak ada lampu Coba lampunya mana pak Pengerintah Nah itu di kanan hancur Di kolom sini juga Nah hancur Nah ini nih hancur nih guys Tuh hancur kan Hancur Aduh 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 Nih 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 Nah ini nih Nih Tuh 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 Liat aja tuh Hancur-hancuran kan Tuh hancur 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 Ini hancur lagi Hancur 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 Nah itu hancur tuh Di kanan Oh yang hancur apa Gue incek-incek Gue incek aja guys Gue lintas aja ya Biar ketahuan hancuran Nah ini nih Bekas tampulan Lo bakal liat Nah ini juga nih Aduh Aduh Bisa-bisanya Oke dan disini gelap guys Tuh liat lampunya tuh Di atas tuh Mati Nah itu tampulan lagi Di sebelah kanan nih Gue incok ya guys ya Nah kan Nih Coba liat nih Ada jalanan Ada jalanan kayak begini Tuh liat tuh Astogen Nah ini Tuh Tampulan Galian PLN Aduh Bodoh sekali Yang bikin Aduh 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 Dan disini bocor Duh guys Disini Ada kebocoran air Dan pemerintah gimana Bang Messi Cuek Bodoh amat Karena kenapa Karena kenapa Karena Males ngeluarin duit guys Mendingan duitnya dimakan Sendiri Ya gak sih Nah ini nih Ini Nah oke guys Ini kita udah ngelewatin Tadi di kanan itu Lia Galaxy Atau belok kanan tuh Ke Galaxy Dan disini guna Dharma Disini baru jalanan Asphaltnya Oh itu the best deh Terbaik Bagus banget Terbaik Tok pokoknya Tuh Gak ada Cacat sedikit Soalnya ini baru diperbaikin juga guys Ini walaupun Agak bergelombang Dikit Cuman bener-bener Wah Menurut gue ini 100% bagus ya Makasih banget pemerintah Pemkot Bekasi ya Terbaik ini Cuman ya itu Kalo misalnya ada turunan lagi Dari atas Net S Udah Namun diharapkan Jalanan asphalatnya pasti hancur Pasti guys Hancur Soalnya itu tentang Hujan asam ya Aduh Gue kalo harus jelasin hujan asam Panjang lagi ceritanya guys Jadi Nanti lah Next kawan Teman-teman gue jelasin tentang Apa itu hujan asam Yang mana Intinya itu adalah Hujan yang bercampur Dengan polusi udara guys Yang mana Itu bakalan lebih gampang Hancurin Batu Atau Semen Atau asphalat yang Ditetesin terus Oleh Hujan tersebut Air hujan ya Hujan asam Ini lagi ada Truck Aduh Tuh guys Ada truck habis keluar Merah-merah Dan gak dibersihin Wah udah Kalau gue yang jadi kepala Pemimpin negara Habis kepalanya guys Kepalanya itu hilang Oke guys Lanjut lagi ya Tadi itu yang Tentang Asphalt Asphalt itu Eh sorry Jalan Coran itu yang bagus Yang pokok cuma ada di Jalan Tol Selain di Jalan Tol Misalnya disini Itu pasti gak pang hancur guys Emang kenapa Bang Messi Nah ini Karena ada dua faktor ya Faktor pertama Itu emang pekerjanya Yang gak bagus Dia gak ngerti Apa ya namanya ya Campuran atau muatan Semen Atau konkret Atau beton ya Dia tuh gak tau Berapa-berapa milinya gitu Dia gak tau Hal unser apa aja Yang harus dicampur Hal kedua Faktor kedua Dia udah tau ABCD nya Strukturnya itu gimana Supaya kokoh dan kuat Tapi Karena duit yang mau dimakan Guys Ya jadi kualitasnya jelek Misalnya dikasih duit Seratus juta ya Dikasih duit seratus juta nih Gua angkali seratus juta Caaaa Mendingan gua beton Cuma dua ratus juta Lekan ratus Eh Oh Seratus juta Dukul juta Dukul juta buat kebeton Lekan gelu jutanya Mendingan gua makan Ya begitu guys Kata pemerintah Bukan gua ya Gue manti banget Kayak begitu Oke deh guys Segitu aja konten singkat dari gua Dan Semoga didengar ya Sama pemerintah ya Kata-kata gua ini Mohon maaf banget nih Kalau misalnya Apa namanya ya Kata-kata gua kasar Ya emang itu Gua apa adanya Harus tegas loh Emang kenapa Bapak Messi Ya karena gua udah lama Tinggal di Jerman Kata-kata gua